Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto memastikan pemulihan dan penanganan terhadap penyintas bencana banjir bandang dan banjir lahar hujan Gunung Marapi terpenuhi berbagai kebutuhan dasarnya. Hal itu disampaikannya saat meninjau lokasi bencana di Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada selasa 14 Mei. Lanjutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah yang akan dilakukan pemerintah pasca bencana alam yang terjadi pada sejumlah titik di Sumatera Barat. Di antaranya perbaikan sejumlah fasilitas umum hingga rumah-rumah masyarakat. Tadi, jadi untuk yang titik-titik pengungsi tanggap darurat, ini perbaikan objek-objek, fasilitas umum, fasilitas sosial, rumah masyarakat yang terdampak. Di sini mungkin tadi Pak Gubernur menyampaikan paling tidak jembatan ini yang harus segera diperbaiki. Setelah itu baru masyarakatnya. Nah, besok kami akan cek pengungsian titik-titiknya seperti apa untuk penanganan pengungsi. Seperti itu. Adapun hingga selasa pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, tercatat jumlah korban meninggal akibat bencana yang terjadi di sejumlah daerah di Sumbar telah mencapai 50 orang. Angka tersebut tidak hanya korban banjir bandang dan banjir lahar hujan Gunung Marapi saja, namun juga mencakup bencana susulan, tanah longsor di Sitinjau Lawik, Kota Padang. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Vandiyogari, Kantor Berita Antara, mewartakan.